Halo teman-teman semua, para petani durian di seluruh Indonesia dan buat para senior-senior petani durian salam kenal dari petani dari Lampung Selatan yaitu petani channel durian awis Lampung yang berada di kebun durian lembur kuring hari ini saya berada di kebun durian saya yaitu durian lembur kuring yang ada di Lampung Selatan kebetulan sudah beberapa bulan tidak ada pengecekan untuk kebun ini kurang lebih hampir 3 bulan karena kesibukan waktu dan jarak yang ditepuh sangat jauh dari rumah tempat saya kerja ke kebun oke hari ini saya melakukan pembersihan jadi gulma-gulma seperti ini sedikit-sedikit agar tidak terlalu semak-semak belukarnya atau ruput-ruput yang menghambat pertumbuhan nah disini ada sedikit kendala atau penyakit penyakit daun karena sudah 2 bulan tidak disemprot nah seperti ini akhirnya daunnya rusak dimakan belalang mungkin besok pagi akan melakukan penyemprotan nah hari ini juga kebetulan saya akan melakukan pengecekan pohon durian untuk mencegah hama semut dan menggerik batang yang dapat merusak pohon durian karena saya perhatikan, saya lihat, saya cek semua banyakkan, banyak semut yang bersarang di pohon durian usia pohon durian ini kurang lebih 3 tahun kurang 3 bulan nah maka hari ini akan mulai perawatan lagi insyaallah akan coba untuk pembuahan karena kemarin juga sudah berbuah kurang lebih 12 pohon jadi total 30 pohon yang berbunga dan yang nyantol kurang lebih ada 15 putir untuk rasa 60% karena mungkin faktor pohon juga masih muda tapi alhamdulillah itu petanda bahwa pohon durian ini cukup produkib bagus nah kita jangan panjang lebar apa saja yang akan saya racik untuk penggecatan pohon durian dan menggunakan obat apa saja dan bahan dasar apa oke, tonton terus di channel Durian Awis ikutin terus seperti apa racikannya let's go nah ini dia teman-teman bahan dasarnya saya menggunakan bahan dasar kalsium tidak menggunakan cat lagi karena saya menggunakan cat ada sebagian efek sampingnya selain menutup pori-pori pohon pun ada hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan maka itu saya menggunakan kalsium selain fungsinya sangat bagus untuk memperkuat batang dan aman yang pertama saya sediakan kuas kalsium untuk bahan dasar ini sama saja cuma berbeda merek saja dan campur pungi campur insek lanet dan ini merek baru baru saya coba top nil ini top nil bahan aktifnya piperonil 90 gram ini kontak lanet juga kontak caranya yang pertama nanti tuangkan dulu ke dalam air kurang lebih ini dibagi 2 ember ini dengan beras 1 kilo kita bagi setengah kilo dengan ukuran ember adukan dan campur ini 3 sendok ininya kita bagi setengah saja ini bula kita kasih 10 mili kita aduk oke tonton terus saya akan melakukan proses pengadukan nah seperti ini setelah saya pengadukan maaf ada sedikit salah saya menggunakan 1 kilo untuk kalsiumnya tujuannya apa agar kental untuk lanetnya saya menggunakan 1 per 3 dari 1 sachet ini yang kemasan 5 ribu rupiah dan untuk insect topnilnya saya menggunakan 10 mili untuk kunginya saya menggunakan antrakol antrakol itu menggunakan 2 sendok nah setelah itu kita aduk seperti ini sampai merata setelah merata setelah merata lalu kita poleskan ke pohon batang durian tujuannya apa yaitu yang saya sebutkan tadi untuk mencegah sama batang seperti penggerek ulat batang ataupun semut-semut jenisnya yang dapat merusak pertumbuhan batang durian oke cukup sekian semoga ini bermanfaat jika ada yang kurang atau ada yang salah tolong sarannya seperti apa mudah-mudahan dengan cara ini tidak ada efek atau hal yang dapat menghampat pertumbuhan durian seperti menggunakan cat karena yang saya tahu ini lebih jauh lebih baik daripada menggunakan cat tembok oke cukup sekian sampai jumpa selamat datang durian dari Lampung Selatan